Saya ingin sedikit purai supaya Anda bisa paham tentang Manggala Sutta. Kalau kita lihat sendiri di sebelah Sutta, di sini ada tulis, selama 12 tahun, 2 dasa, 2 dasahi, 2 itu 2, dasa itu 10. Jadi selama 12 tahun, manusia dan dewa itu bertanya tentang berkah. Jadi mereka tidak paham apa itu berkah. Tapi kebanyakan kalau kita lihat ya, di sini pengertian berkah itu bukan karena kita materinya banyak atau mendapatkan keturunannya baik itu disurut berkah. Tapi pada umumnya justru mereka menganggap itu disurut berkah. Misalnya Anda dapat uang banyak, harta yang banyak atau keturunannya banyak atau rumah, properti dan sebagainya. Kebanyakan kita itu di dalam kehidupan sehari-hari itu kita disebut berkah. Tapi Samudha menyampaikan itu beda. Berkah itu tidak seperti itu. Kalau yang materi, kalau bilang oke lah itu berkah, tapi tidak bisa dibawa setelah meninggal. yang justru berkah, yang berkah utama yang Samudha membabarkan ini, setelah kita meninggal, kita bawa. Bukan berkah yang tidak bisa kita bawa. Maka Budha kan pernah mengatakan, sebab permata, permata di dalam hidup kita, bukan yang berlien, emas itu. Kata Budha ini tidak pernah dibawa. Permata yang kita harus berjuangkan, kita jadi orang sadar. Kita berjuang dengan dhamma yang Budha ajarkan. Kalau bisa sampai Anda memiliki. Kalau Anda sudah capai, kesadaran sudah meningkat, itu secara otomatis Anda memiliki. Benar, Radhina? Jadi, banyak salah paham masalah ini. Maka itu, Budha memberi suatu jisut Manggala Sutta. Minggala. Kalau bahasa, kalau di Myanmar, Minggala Sutta ini, itu sangat populer sekali. Manggala Sutta, semua sama-sama Budha, nanti lahir di dunia ini, beliau tetap membabarkan Manggala Sutta. Dan kebanyakan makhluk-makhluk, baik yang nampak atau tidak nampak, yang manusia pun atau dewa atau alam-alam ini, mereka saling bisa menatap. Kehebatan Budha ini hebat sekali ketika membabarkan Manggala Sutta. Nanti dewa bisa melihat, manusia bisa melihat alam peta dan sebagainya. Saling bisa melihat itu. Tapi kebanyakan nanti bisa puluhan ribu manusia atau dewa, makhluk itu. Minimum itu Sotapana, minimum. Kalau Manggala Sutta. Semoga nanti si Ale sama-sama Neri, sama Pasika, sama-sama Nera, setelah dengar, oh jawabnya Sotapana kan bisa bagus. Jadi semua sama-sama Nera nanti muncul, pasti beliau membabarkan Manggala Sutta. Tapi kalau kita teliti di Manggala Sutta itu, semua adalah dana Meta Sida Samadhi. Baiklah kita lihat di sini, halaman empat. Malam ini kita bahas tuntas saja, supaya Anda bisa paham, bukan ini bukan hanya seperti untuk pegangan saja. Jadi kita lihat sendiri, kalau Buddha membabarkan ke kita, kalau di Myanmar, para bikku maupun mereka pindah partai itu, atau yang anak kecil, dia selalu bisa hafal Manggala Sutta. Kalau kita ini kan tidak populer, masalah ini harusnya dihafal. Secara kalau kita hafal, setiap saat, kalau para bikku, kalau pindah partai, kan lagi mau perjalanan jauh. Dia memperhatikan jasmani, tapi dia mengguncar dalam hati. Dia dalam hati. Anak kecil saja bisa hafal Manggala Sutta ini. Jadi, coba kita teliti ya. Manggala Sutta itu, Buddha itu juga senang angka 8. Coba ya. Asewanacebalanang. Tetap 8. Pandi tanancek sewanang. 8. Puja cek puja dianang. Etang Manggala Mutamang. Tetap 8. Jadi, angka 8 itu, Buddha pun senang angka 8 juga sih. Jadi, itu semua Anda bisa baca, semua 8. Tidak ada yang 7. enggak ada. Ini dia ada 8 huruf. Makanya, kalau di tradisi Chinese, angka 8 itu hoki ya. Hoki itu hoki. Angka 8. Ini ternyata Buddha juga senang 8 juga sih. Jadi, ya tidak heran. Maka, mereka ambil angka 8 itu, angka hoki. Coba kita perhatikan. Dari 1, kita lihat di sini ya. dari 1 sampai 17, itu menandakan ciri-ciri seorang manusia yang memiliki berkah utama. Jadi, kalau Anda mau lihat orang, punya ciri-ciri enggak? Diri Anda punya hoki enggak? Maksudnya, masa muda ini. Ada 17. Yang di sini ini, yang kolom pertama ini, dari 1 sampai 17 ini, itu ciri-ciri manusia yang memiliki lahir, punya berkah. Artinya, memiliki sila samadhi. Tentunya, hoki lah. Orang yang suka berbuat baik, itu hoki atau tidak? Ini sudah kita lihat. Kalau di Myanmar, cara bacanya gini. Asewana ce balanang, panditanan ce sewanang, puja ce pujanianang, etang manggala mutamang. Pati rupa desa waso ce pube ce kata pu nyata, atas sama panidhi ce etang manggala mutamang. Anjalila. Bahu sacan ce sipan ce winayo ce susi kito, subasita ce yawaca etang manggala mutamang. Matapitu upatanan putadara sesanggaho, anakulah ce kamantang, etang manggala mutamang. Dananca damacaryanca, nyata kananca sanggaho, anawajani kemeni, etang manggala mutamang. Arati wirati papa, majyapana ce sanyamu, apamado ce dhamesu, etang manggala mutamang. Garawo ce niwado ce, santuti ce kata nyuta, kalena dhamasawana, etang manggala mutamang. Kandhi ce sawa ce sata, samananan ce dasana, kalena dhamasaka ce, etang manggala mutamang. Napo ce brahmacaryanca, arya sacana dasana, nibbana saci kirya ce, etang manggala mutamang. Utaselo kadamehi, cita yang senakampati, asokang wirajang kemang, etang manggala mutamang. Eta disani katwana, sabatama parajita, sabatasa tingka cantik, nantesang manggala mutamang. sabatasa tingka. Jadi disini, sebenarnya tujuan Buddha itu mengarah kita itu mencapai pembebasan. Jadi bukan seperti duniawi. Memang terjemahan di buku biru maupun yang mana itu lebih kecendung ke duniawi. Tapi bukan berarti salah. Kurang tepat saja. Tapi kita bahas bahasa palinya saja. Disini Bante ada tulis yang cetak merah itu adalah yang bersifat duniawi. Contohnya, asewana ce balanang. Biasanya kita tulisnya tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Kan terjemahnya seperti ini. Pertanyaan Bante, orang yang tidak bijaksana itu seperti apa? Harusnya itu kan. Harusnya balanang. Bala, kalau Anda lihat Bali ya. Bala yang panjang itu jelek punya. Itu buruk lah. Artinya jahat lah. Bala. Kalau Bala tanpa A ada garis itu Bala. Bala itu kekuatan. Jadi, maka bahasa Bali kalau dibaca itu harus ada letternya. Kalau A dibaca A, Bala. Jangan baca Bala. Bala itu kekuatan. Jadi, memang diminta sih harus baca. Ada garis dan tidak garis. Jadi, coba A sewana. A itu tidak. Sewana itu lebih sekutu sih. Lebih tepat itu sekutu. Jangan bersekutu pada hal-hal yang tidak baik atau buruk punya. Yaitu sebenarnya loba dosa moha. Di satu sisi saham Buddha pernah mengatakan kepada kita. Buddha mengatakan Anda loba dosa moha sesuatu yang tidak bermanfaat punya. Anda setuju kata Buddha. Keserakaan, kebencian, dan delusi atau ngantuk moha itu. Itu bermanfaat atau tidak? Coba sama Nera jawab. Bermanfaat puja? Tidak bermanfaat. Justru Buddha bilang loba dosa moha harus dibasmi. Pertanyaan bantai kepada ini sama Neri, sama Siale, sama Nera. Dan coba pikiran atau di bawah sadar kita itu pikiran bisa muncul karena datang dari bawah sadar. Benar atau tidak? Dia bawah sadar muncul di sana. Tapi di dalamnya isinya apa? Ya lo domo juga. Jadi kalau Anda selalu mengikuti pikiran, pikiran terus ya. Maka kita tidak akan menyelesaikan masalah secara satu kehidupan dengan kehidupan. Karena dia selalu kalau kita anam indah terbuka secara otomatis kita bergaul ke sana. Jadi sebenarnya saran Buddha jangan bersekutu kepada loba dosa moha. Pertanyaan bantai. Memang kita tidak mau sekutu loba dosa moha. Bagaimana caranya? Itulah Buddha mengajarkan meditasi kikis kiresa. Kamu harus dibawa ke dalam meditasi. Jadi Buddha mengingatkan kalau orang senang meditasi kikis kiresa, dia sebenarnya ciri-ciri berkah itu orangnya. Sebentar lagi dia capai itu. Jadi kalau misalnya selaka datang. Selaka datang kebanyakan orang ikut kan. Ikut selakanya. Kalau dosa matang datang atau kebencian datang, Anda ikut marah-marah. Nah itu sebenarnya buhoki. Itu ciri-ciri manusia masih memiliki kualitas kesadarannya sangat rendah. Jadi Anda harus asewana cebalana, yaitu jangan bersekutu, tidak bersekutu dengan kebodohan. Karena loba dosa moha itu sesuatu yang mengakibatkan kita bodoh. Jadi ingatnya, awija sama awija yang kemarin saya sudah ceramah. Awija itu sesuatu yang tidak kelihatan. Memang semua, apapun yang kita lakukan, pikiran, kesadaran itu, sebenarnya itu semua awija tidak kelihatan punya. Tapi kita bisa lihat cuma melihat prosesnya. Kalau seseorang kesan tinggi, dia sudah proses bisa melihat. Maka kata Buddha, itu kalau Anda tidak bersekutu dengan loba dosa moha, itu ciri manusia sudah punya berkah hoki. Pasti sebentar lagi capai suci. Lalu apa yang kedua? Pandita nance sewana. Sewana itu sekutu atau berteman. Kalau di sini duniawi disebut bergaul. Kalau di sini sewana itu sekutu. Pandita itu panutan. Pandita itu panutan. Contoh. Oh ini pandita. Pandita bahasa paling itu seorang yang dihormatilah sebagai, dicontohlah. Nama pandita. Pandina nance sewana ce. Jadi apa yang layak kita sekutu sebenarnya nama rupa? Saya tanya Anda. Nama rupa ada di mana? Semenak dia ada di kulit dan daging kita. Yang nempel. Nama rupa ada di sana. Jadi, bersekutu dengan Jasmani sebenarnya itu teman yang baik sekali. Saya tanya Anda. Kalau menurut Anda, siapa yang paling dekat dengan kita? Orang tua atau anak atau siapa? Apa? Siapa yang paling dekat dengan kita? Nama rupa. Nama rupa ini, kamu lahir jadi binatang, dia juga jadi binatang. Kalau kamu lahir di dewa, dia jadi dewa. Jadi, sebenarnya kalau kita mau paham, orang meninggal bukan sesuatu yang keluar dari kita. Tidak ada yang keluar. Yang ada muncul, dia lenyap di sini, dia muncul di mana? Jadi, tidak ada yang dikeluarkan. Kalau Anda bilang, oh nanti keluar dari mata, lahir di dewa atau keluar dari dahi. Ada kan? Ada yang punya pengertian demikian. Sebenarnya itu kurang tepat. Kalau keluar dari mulut, katanya jadi ikan dan sebagainya. Itu hal-hal yang sebenarnya mengandung pandangan tidak baik. Tidak mengarah kita mencapai kesucian. Jadi, mudah-mudahan. Pandita nancek sewana. Pandita itu kalau dalam bahasa pali itu panutan. Sebenarnya yang kita pantas kita sekutu itu sebenarnya nama rupa. Dia ikut kita loh. Maka, kalau Anda aktif jasmani, sebenarnya Anda sudah berkah semua. Jadi, setiap hari Anda meditasi memperhatikan tubuh. Coba saya tanya Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia kebanyakan ikut pikiran. Benar atau tidak? Ketika dia bangun tidur, mau sekolah. Oh, pikirannya sudah di sekolah. Dia tidak perhatikan apa yang dia jalan. Maka tidak heran. Bisa jatuh, bisa itu. Itu masalah tidak sekutu. Jadi, harus memperhatikan jasmani. Nama rupa ada di jasmani. Dan dia itu sangat setia pada kita. Dia apa? Kalau kita lahir di binatang, dia jadi binatang. Sekarang yang nomor tiga. Puja. Puja, kata puja itu Anda paham. Ini yang puja ya. Puja itu yang kita hormat. Tapi kita hormat bukan kepada hormat. Kepada batulah. Kepada bukan. Yang memiliki sila dan samadhi. Ngerti? Jadi, puja. Nama kamu sudah puja loh. Puja itu hormat yang tinggi. Itu yang memiliki sila, samadhi itu. Kalau misalnya seorang menjalan sila dan samadhi. Kita pantas puja dia. Maka ada kartina puja. Ada waysa puja. Itu karena kita tujukan kepada Buddha yang memiliki sila dan samadhi. Bisa apa? Puja. Puja. Yang pantas kita junjung tinggi itu apa? Sebenarnya sila, samadhi, panya. Yaitu satu jalan mulia berunsur delapan. Jadi, kalau puja, puja, nyanak. Berarti kita harus menjunjung tinggi. Sila, samadhi, panya. Satu jalan mulia berunsur delapan. Satu jalan mulia berunsur delapan. Terdiri dari sila dan samadhi dan panya. Itu Buddha ajarkan. Anda nanti teliti. Semua ajaran samadhi itu semua bermuara ke satu jalan mulia berunsur delapan. Maka Buddha bilang kalau selama orang bisa praktek satu jalan mulia, tidak ada kekurangan yang tidak mencapai arahan. Arahan tidak kurang. Banyak. Etang menggalam utama. Jadi kamu hitungnya. Asewanace balanang. Lapan kan? Puja ce puja nyanang. Etang manggala mutamang. Lapan lapan semua. Jadi manggala itu makanya kita, biasanya orang tradisi Chinese itu lapan itu hokhi angka lapan. Jadi di sini Buddha juga sudah. Sekarang pati rupa desa waso ce. Jadi pati itu sebuah perenungan. Rupa itu sesuatu yang tidak kelihatan punya. Yaitu dia ada di dalam. Desa waso ce. Jadi sebenarnya kita harus berdiam dalam perenungan. Desa waso itu berdiam. Tau dan catat pada jasmani. Aktif jasmani. Jadi kita sebenarnya kita harus berdiam. Saya tanya Anda. Apa arti kata berdiam? Kalau diam kan tidak gerak. Berdiam itu apa? Maksudnya gini. Kita diam tapi kerja. Kita meditasi, kita berdiam. Berdiam diri. Bukan berdiam itu tidak tahu pikiran kemana-mana. Tapi kita kerja. Anda meditasi bekerja atau tidak? Ya kita diam. Memang kesannya kita tidak kerja. Loh kita kerja loh. Kita kesadaran mengamati proses tubuh loh. Sama-sama muda. Semua sama-sama muda mencapai kearah hatta itu melalui anam indah tertutup. Melihat proses tubuh. Tidak ada istilah apa-apa yang lain. Buddha mencapai pencerahan. Maka Buddha bisa mencapai pencerahan itu karena beliau itu wipasana. Anda paham ya? Wi itu apa? Wi itu tidak kekal. Pasana. Melihat sesuatu yang tidak kekal. Muncul berlangsung. Denyap. Kalau kita dalam meditasi, yang kita kerja itu apa? Anicanya. Nantuk harus lenyap dia. Bukan kita yang lenyap. Pergi tidur. Salah. Orang suka tidur ya. Gendut dia nanti. Napsusatnya kuat sekali. Jangan banyak tidur. Saya kasih tahu. Banyak tidur dia lama-lama gemuk. Biasanya ngemil dan sebagainya. Dan dia napsusatnya sangat kuat sekali. Jadi anda harus kurang tidur. Pasti dia napsusatnya tidak ada. Kalau anda banyak tidur itu nanti dia menggebu-gebu buat anda. Jadi ini ciri-ciri. Jangan banyak tidur. Paham? Jadi kita berdiam dalam perenungan. Jadi kita harus berdiam. Kita bekerja. Melihat jasmani. Buddha mencapai Buddha pun. Melihat proses jasmani. Jadi jangan disalah. Pubece kata putnya. Putnya itu kamu miliki. Sekarang kamu ya. Kita harus paham. Apa yang kita sekutu itu nama rupa. Nama rupa itu. Di dalamnya sudah ada bentuk-bentuk kamar. Anda sudah miliki. Punya. Jadi anda memiliki. Itu semua lampau punya. Jadi banyak orang punya salah persepsi salah. Contoh ya. Dia meditasi. Oh Bande. Ada sebelah ada yang duduk sama saya. Atau ada yang lain-lain. Bande saya didorong katanya. Padahal tidak ada yang dorong. Nah ini disebut dia tidak paham. Buddha mengingatkan kita. Kalau kamu dalam meditasi. Kamu masih menganggap begini. Bu Hoki punya. Anda tidak ada berkah. Anda tidak memiliki kualitas itu. Kita meditasi ketika kita sentak. Atau kita didorong. Apakah ada makhluk yang dorong anda. Seperti saya tadi. Salah. Tidak ada yang dorong. Banyak yogi yang datang. Dia bilang. Tidaklah kamu punya pandangan salah. Jadi meditasi juga. Bawa pandangan salah. Itu juga. Bohok. Tidak ada berkah utama. Jadi Buddha mengatakan. Apapun. Yang terjadi. Itu semua lampau punya. Pu be cek kata. Pu nyata. Pu nya itu. Anda sudah milik. Kalau Khabasa Pani punya itu. Milik kamu sudah. Udah ada di dalam maksudnya. Bukan di luar lagi. Dia sudah. Kamu sudah lakukan. Sehingga menjadi milik sudah. Medik puja. Jadi. Kudah sudah milik. Itu semua lampau punya. Jadi nanti dalam meditasi. Anda muncul ngantuk sekali. Bukan karena kurang tidur. Bukan karena apa-apa. Bukan. Karena ada kerjaan dari moha. Buddha aja sudah sampai ke Buddhaan. Beliau cuma tidur satu jam. Sudah cukup loh. Kenapa? Enggak dikerjain moha lagi. Moha nya sudah tidak ada. Jadi. Yang membuat kita ngantuk itu moha. Membuat kita banyak pikiran itu apa. Ciri-ciri dari loba. Napsu termasuk loba. Oh ingin badannya bagus. Itu juga loba. Tapi ingin sehat bukan. Loba bukan. Nanti kita bahas di itu yang. Wada Patimoka. Kata Buddha. Seorang yang mencapai suci. Dia tahu. Matanya tak batas. Dia tahu ukuran. Dan dia tahu apa yang harus dimakan. Jadi kita makan bukan lasak. Bukan. Kita tahu apa yang harus saya makan. Dan apa yang harus porsi berapa. Bukan asal lahap-lahap. Makan supaya Anda tidak tahu. Biasa bahkan ya. Itu kelemahan yogi itu di saat makan. Biasanya dia makan yang dia senang. Uduh dia buru-buru punya. Tidak kualitas. Jadi makan gak usah buru-buru. Kita makan dengan tenang. Menyadari. Jadi ingat makan itu kita harus menyuapin. Jangan kayak guguk tahu guguk. Guguk makanya pakai mulutnya. Bukan. Kita dari sendok masuk ke dalam. Nah itu kalau Anda bisa dibawa meditasi itu sangat luar biasa. Anda ciri-ciri manusia yang hebat punya. Jadi ingat ya. Bu Becek kata punya. Jangan mengatakan oh ada makhluk dorong Anda. Ada makhluk apa-apa. Sebenarnya kerjaan dari loba dosa muha. Atta sama Atta itu diri. Kamu kan sama Neri bilang Atta. Kalau Atta itu dia ada boncengan. Biasanya aku yang sakit. Oh aku yang bosan. Karena ada boncengan bosannya. Jadi kalau Atta itu enggak ada boncengan. Jadi ketika kamu bisa melihat muncul berlangsung lenyap. Kamu akan muncul pengertian. Oh ini memang enggak ada aku punya. Kalau Anda sering lihat sakit sampai lenyap. Ya ngantuk lenyap. Setiap saat Anda bisa lampu lenyapi. Kamu akan simpulkan. Ternyata apapun yang kamar lampau itu dia cuma mampir aja. Enggak ada aku yang ngantuk. Enggak ada aku yang sakit. Yang ada cuma muncul berlangsung lenyap. Maka di dalam meditasi. Dhamma wisayu itu sangat penting. Harus sampai dia lenyap. Memang ketika proses Dhamma wisayu ini. Ketika kita misalnya lihat sakit. Sakit itu kan kita lihat irama. Jago-jago. Lihat irama sakit. Jangan masuk ke rasa sakit. Kalau Anda masuk ke rasa sakit. Anda sudah berkonsep sudah. Kita harus melihat iramanya. Oh sakit tambah. Sakit tambah. Terima dia yang penting. Bandai sudah berkali-kali mengatakan. Yang kita dalam meditasi. Yang kita hadapi itu bukan apa. Unsur dengan unsur. Kesadaran juga unsur. Bukan sesuatu benda. Dia itu unsur. Tau saja. Hebatnya di sini. Buddha menemukan bahwa dengan meditasi. Wipasana. Maka segala akan selesai. Pasana. Pasana itu lihat. Wipasana itu tidak kekal. Jadi muncul berlangsung. Kita harus tugas kita adalah. Melihat dia muncul. Kita tahu dia muncul. Dia berlangsung. Dan sampai dia harus nyap. Itu nama wipasana. Jadi kalau anda tidak lenyap. Kamu yang lenyap. Bukan. Jadi. Kamu lihat sendiri. Maaf ya. Banyak orang. Dari usia muda. Tidak pernah mau meditasi. Kamu lihat. Banyak problem. Di usia sudah 50 ke atas itu. Problem. Semua penyakit muncul semua. Kalau saat itu. Berarti kamu sudah digulung oleh kiresan. Dia merusak secara pelan. Memang ketika usia puja. Kayak gini. Kayak ala ini. Kan masih muda. Kayak gini kan. Tidak terasa. Bahwa bahasa Hocken bilang. Tidak tahu. Tidak tahu itu bahaya di depan. Maksudnya ada loba dosa muha dalam ini. Mengerjain kita. Kita ini tidak tahu. Makanya dia butuh dibimbing. Di bimbing. Kalau dia mau mendengar. Ya itu masih. Kita lebih semangat ya. Tapi kalau di bimbing masih bandar-bandar banta. Ya capek dong. Saya lepas dari pada saya pusing-pusing. Jadi maksud banting. Sebenarnya saya juga memang secara pribadi. Memang kasian juga ya. Ya anak-anak itu mereka tidak mengerti. Ya makanya saya ada program-program ini. Tujuannya sepertinya. Ya minimum membantu mereka lah. Untuk bisa menyelesaikan problem hidup dia. Nanti akan datang. Dia akan muncul punya. Jadi artah sama dia. Melakukan pengendalian diri dengan benar dan baik. Sama-sama itu benar. Artah itu. Jadi Anda mengarah diri dengan pengendalian. Jadi Anda tidak bisa mengarah. Saya mau tanya Anda. Dana, Meta, Sila, Samadhi. Bisa muncul sendiri atau kita harus sengaja munculkan? Sengaja. Tidak bisa kamu. Oh nantilah. Belum waktunya. Waktu apa? Kamu memang mau apa? Tidak ada. Kalau kamu contoh ya. Tidak usah banyak-banyak. Kalau kamu tidak mau datang di sini. Kamu tidak akan bisa mengerti tentang hal ini. Tidak bakal bisa hadir. Kalau kita tidak ada kemauan, tidak bisa. Tidak bisa nunggu nanti kemahrami saya muncul baru saya lakukan. Aduh. Saya bilang kamu terlambat. Jadi harus dimunculkan. Maka saya lebih setuju bahwa wanti bawang itu sebenarnya munculkan. Bukan dikembangkan. Bukan. Kembang itu sebenarnya kurang basarnya, kurang pasnya. Munculkan lebih tepat. Jadi apapun dana metasida samadhi ini, kita harus munculkan. Maka bagaimana memunculkan, maka kita harus intropeksi diri kita. Selalu objektif, bukan subjektif. Kita jangan banding-banding orang. Tidak bisa punya. Kalau banding orang, kapan selesai masalah anda. Jadi ini ada delapan, ini enam ini ciri untuk diri sendiri. Terhadap diri sendiri, dia memiliki sepuluh. Bahu sacan. Bahu itu sebenarnya banyak sih. Luas. Saya juga bisa luas. Jadi anda harus mencapai bahu juga bisa tinggi. Sacak. Sacak itu kebenaran. Saya tanya anda. Yang sacak di sini itu sangat dalam sih. Sacak itu pengetahuan bahwa itu ada suatu kebenaran. Saya tanya anda, kesadaran itu ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada loh. Tapi kamu tidak bisa mengatakan tidak ada. Itu ada. Walaupun kamu tidak bisa melihat. Sacak itu maksudnya, masuk Buddha itu pengetahuan yang ini. Jadi sebenarnya anda datang meditasi itu sebenarnya kita dapat sacak. Bukan pengetahuan dengan teori. Sekolah tinggi-tinggi. Bukan. Bukan. Itu bukan pengetahuan seperti itu. Paham? Sacak di sini lebih ditujukan kepada kamu bisa melihat proses dari unsur-unsur itu sendiri. Jadi ada sesuatu yang memang tidak kelihatan. Banyak loh. Bukan satu. Kita berbuat baik, berdana. Apa yang kita dapat? Yes. Yang dapat kita ya. Satu hal yang tidak lihat. Tapi dia ada itu. Maka itu perlu kita harus punya pengertian ke arah sana. Jadi tidak usah ragu. Meditasi maupun anda jalan dengan sila, praktek samanel atau syale, itu sebenarnya itu baik buat anda. Coba saya tanya anda. Di alam dewa tidak ada sangga punya. Tidak ada sangga. Ada sangga hanya di alam manusia. Jadi sebenarnya anda kenapa tidak mau mencoba. Itu salah. Itu salah. Contohnya. Ada seorang anak muda. Di zaman samudai. Dia itu setelah mendengar ceramah Buddha, dia itu minta jadi biku. Setelah jadi biku di tabis, dia bela mati-matian terhadap meditasi. Dia tidak makan, tidak tidur, tidak berbaring. Tidak apapun. Tidak minum. Jadi dia termasuk terlalu menyiksa diri. Ekstrim jangan diterjemahkan. Menyiksa diri itu bukan seperti kalau dia itu termasuk menyiksa. Tidak makan, tidak tidur. Itu termasuk menyiksa. Tapi kalau anda melihat sakit itu bukan menyiksa. Kita melihat proses. Jadi banyak orang salah. Kalau kita mau pelajari ekstrim kanan, ekstrim kiri. Itu maksud Buddha itu kalau manjakan enam indratus, nafsu. Karena anda memanjakan nafsu terus otomatis kamu sebenarnya Anda telah mengabaikan tubuh anda menjadi rusak. Jadi itu termasuk ekstrim menyiksa diri. Jadi dia itu lalu dia tiga hari meninggal. Berkat dia bela dia. Bela dengan meditasi. Dia tetap tetap dengan kesadaran. Dia selalu mau meditasi. Akhirnya dia jadi lahir di Dewa Saka. Di Tawatim saja. Siapa yang bisa jadi Dewa Saka. Enggak gampang loh di Dewa Saka. Jadi dia membela meditasi mati-matian sampai dia enggak makan. Itu tiga hari dia masuk angin. Dia meninggal. Dia sampai ke alam Dewa jadi Dewa Saka. Raja, Raja Dewa. Ketika jadi Raja Dewa. Dia bersiuman baru dia bingung. Akhirnya para Dewa Dewi ini. Ini Raja kita enggak tahu. Dia udah lahir di alam Dewa. Dia enggak tahu. Dikasih cermin. Ketika dia cermin dia kaget. Loh tadi saya pakai jubah kok. Kok sekarang jadi Raja. Pakai-pakai mewah dan segalanya. Oh dia protes dia. Akhirnya dia turun ke alam manusia. Tanya kepada Buddha. Nah ini masuk bantai. Saya simpulkan bahwa sangga hanya di alam manusia. Enggak ada di alam Dewa. Ya bersyukurlah Anda berniat ke sana. Itu hal yang baik. Bahu Saka Anda harus berjuang ya. Jadi berjuang untuk mendapatkan pengetahuan sejati. Sebenarnya Panya itu apa sih? Panya itu memang terjemahnya kebijaksanaan. Saya tidak mengatakan itu salah. Tapi Panya itu arti sesungguhnya itu. Kesadaran kita meningkat. Panya otomatis. Orang punya kesadaran meningkat. Kira-kira menurun. Dia bijak enggak? Dia pasti bijak. Jadi kata bijak itu. Bijak itu sebenarnya dari bahasa Pali. Bijak. Bijak itu alroba ardo samoha. Dia kalau seorang pemerintah menganggap. Mengambil satu kebijaksanaan. Jadi dia enggak boleh ambil keuntungan. Itu orang bijak itu. Orang-orang bijak dia hanya sifatnya sosialis. Sangat tinggi. Jadi dia bijak. Kalau masih ada keuntungan. Itu bukan bijak. Baru si panca. Ini paling penting. Si panca itu anda kemahiran melihat anicca. Itu penting. Jadi anda mengejar suatu pengetahuan yang enggak kelihatan. Anda harus jadi mahir si panca. Maka ada di satu sutad. Buda bilang. Siapapun dia mahir melenyap dengan loba dosa moha. Kehidupan ini pun dia pasti sampai kesucian. Bahkan bisa arahan. Melihat anicca. Mahir si panca. Winayu ca susi khidul. Kamu harus paham. Winayu itu. Di dalam winayu peraturan para biku. Itu sebenarnya winayu itu aturan. Di dalam kebikuan. Di sana diwajibkan. Semua biku itu harus jalani sila samadhi. Panjang itu. Ada itu. Tapi sekarang ada yang biku yang enggak jalani. Itu harus jalani. Jadi sebenarnya winayu ca susi. Itu ditujukan kepada satu jalan milia perusahaan. Jadi pengetahuan langsung dari hasil praktek moral dan meditasi. Jadi anda harus punya pengetahuan langsung. Su si kito. Su itu baik. Jadi anda harus memiliki. Harus berjuang. Suba si tacek ya waca. Itu suba. Suba itu indah. Baik. Jadi anda suba. Waca itu ucapan. Jadi anda harus memiliki kebiasaan bertutur kata baik. Contoh ya sangat simple ya. Tutur kata baik dan sopan itu sebenarnya itu kata Buddha itu seorang yang baik. Banyak orang ketemu orang bukannya bilang selamat pagi. Kalau orang kalau kita di dalam tajisi Chinese kan capa boy. Masih bagus kan? Suba. Kita menawarkan. Ya kalau dia bilang boy capa ya lu harus kasih dia makan lah. Ya nggak kasih makan loh. Jadi maksudnya suba itu. Itu berkah. Itu sesuatu orang yang memiliki kualitas di sini. Jadi kalau kita tutur kata yang baik. Suba si tacek ya waca. Itu suba itu baik yang indah-indah punya. Jadi kita jangan suka marah-marah orang dan sebagainya. Nggak boleh. Apalagi mengetawakan orang itu nggak bagus. Nggak boleh. Orang kalau lagi susah kita bukan ketawakan dia. Justru kita harusnya karuna kan. Karuna merasa ikut merasa. Jadi bukan mengetawakan dia. Itu salah besar. Jadi nggak boleh. Kita harus merasa empati pada dia. Oh ya. Kalau dia sukses kita juga nggak boleh iri hati sama mereka. Nah ini sepuluh ini kata Buddha. Ini semua kepada diri Anda memiliki atau tidak. Kalau Anda memiliki sepuluh ini Anda termasuk seorang kehidupan lampau. Anda punya jalanin sila dan sama diri. Ada yang memiliki sepuluh ini? Eh kok nggak jawab? Ada nggak? Nanti tinjau sendiri ya. Kalau Anda bisa mengerti tentang hal-hal ini. Berarti Anda sudah termasuk orang yang berkah sekali. Nah kita bahas yang di luar duniawi ya. Karena saya tahu bahas di luar duniawi banyak orang tertarik itu. Kenapa? Karena itu memang arahnya ke meditasi semua. Jalanin dana, meditasi, samadhi. Tapi memang begitu. Tapi kamu bayangkannya. Sama Nera ya. Sama. Jadi kalau Buddha membapakan manggala sutta. Puluhan ribu makhluk itu capai kesucian. Kalau mereka tidak praktek meditasi. Apa bisa capai suci? Memang masuk akal sekali. Ngerti? Syirvia ngerti? Jangan sedih-sedih terus. Sedih-sedih terus nanti kamu nggak ada. Nah. Jadi kalau yang punya anak terhadap sana keluarga. Ada tiga. Dari sebelas, dua belas, tiga belas. Mata pitu upa tanang. Puta darah sesangkaho. Anakulace kamantang. Etang manggala mutama. Bagi yang berumah tangga. Mata pitu. Mata pitu itu orang tua. Jadi dia harus upa. Saya tanya. Upa itu apa sih? Upa itu yang tinggi. Yang tinggi. Jadi anda harus melayani. Melayani dan memberi kebutuhan. Bukan hanya materi tapi spiritual. Materi tidak suatu pemberian yang tinggi. Tidak. Pemberian yang tinggi. Orang tua kita itu. Harus dia mengenal. Dana metasila sama. Buddha di dalam tiga nikah ya. Buddha mengatakan. Ada di dunia ini. Ada dua orang. Yang kamu nggak bisa dibalas dengan jasa. Kamu picit-picit dia. Ulas minyak. Kasih dia. Oh saya cinta kasih. Kasih duit tujuh turunan. Atau kasih jadi raja dana. Itu nggak bisa dibayar dengan cara begitu. Hanya bisa dibayar dengan tiga hal. Kalau dia nggak suka berdana. Ajak dia berdana. Kalau dia tidak punya moralitas. Bahwa moralitas penting dituntun. Memang karena orang tua itu susah ya. Orang tua itu mau menang sendiri. Maksudnya kamu makan beras itu lebih banyak daripada kamu makan beras. Tengah. 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 Itu biasanya. Tapi untuk hal ini. Maka seorang anak harus benar-benar sabar. Kenapa harus sabar? Saya mau tanya anda. Seseorang yang sudah mencapai sota panah. Dia pasti lebih sabar. Dan dia akan melayani orang tua satu besar. Saya ingat tak loh dia. Termasuk ya. Bante Mogalana punya orang tua. Dia itu Brahmin. Dia percaya Brahma. Satu saat. Manggala pulang. Bante Mogalana pulang. Malam hari ibunya kaget. Banyak dewa Brahma turun ke bawah. Yang saya sembahyang dia itu. Dia malam namaskara ke Mogalana. Dia kaget. Anak saya lebih hebat dari Brahma. Nah inilah dia makanya. Dia bisa roba punya mama. Punya pandangan. Sehingga dia mau praktek. Ini salah satu cara. Kamu harus menjadi. Memiliki. Kualitas. Ya. Oke ya. Jadi anda harus mata. Mata pi itu upah tanang. Upah tanang. Upah itu tertinggi. Kamu harus beri yang tertinggi. Ya itu apa? Bukan materinya doang. Tapi spiritual juga penting ditingkatkan. Jadi. Memberi. Kepada orang tua. Spiritual itu paling tinggi. Itu berkah sekali. Kata Buddha. Jadi. Kalau dia gak suka meditasi. Ya kamu harus senang meditasi dulu. Beri contoh. Meditasi. Bawa manfaat. Tapi meditasi. Jangan asal meditasi. Dapat manfaat. Ya. Ya. Tapi kalau anak-anak muda. Saya karena sedikit longgar lah. Sebenarnya sih harusnya dia lihat sampai lenyap. Karena kalau anda gak melihat sampai lenyap. Gak dapat manfaat punya. Anda akan selalu misunderstand tentang meditasi. Bahwa meditasi itu susah. Sebenarnya gak susah. Meditasi enak sekali. Saya pribadi. Tiap hari kalau ada masalah saya. Selalu duduk dulu. Selesai masalah saya. Enggak mumet. Enggak apa. Enggak cepat marah. Dan sebagainya. Inilah manfaat meditasi. Tapi anda yang belum mengerti. Anda niru orang. Ngerti puja. Udah ngantuk kamu ya. Puta darah. Puta itu sebenarnya anak sih. Darah itu istri ya. Darah itu istri. Puta darah sesanggahu. Menggabungkan sanggahu. Ingat ya. Sanggahu itu merangkul. Sanggahu. Jadi kalau anak dan istri harus menggabungkan dan menafkain anak dan istri secara materi dan spiritual. Jadi istri jangan cuma kasih uang. Tapi harus spiritual juga. Harus dia meditasi. Jadi kita rangkul dia pelan-pelan. Karena orang tua. Memang ya seperti di Dhammapada. Katanya ikatan keluarga itu sangat kuat sekali daripada ikatan rantai di penjara. Itu Buddha umpama itu. Tapi Buddha mengatakan. Kalau kamu memiliki sebuah orang yang kualitas. Justru dia merangkul istri dan anak. Kalau yang punya anak ya istri ya. Rangkul mereka. Beri selain kebutuhan materi. Tapi harus beri spiritualnya. Jangan cuma hanya beri materi. Kalau Buddha umpamakan saya contoh ya. Pohon bangga atau pohon bangga? Hah? Pohon bangga. Pohon bangga kalau akarnya kropos. Tumbang nggak kalau datang angin? Tumbang. Akar itu Buddha bisa sila samaditanya. Kalau akar Anda kuat. Silanya kuat. Meditasinya kuat. Kamu nggak akan tumbang. Jadi kalau ini anak-anak. Kalau Anda nggak pernah mau meditasi. Nggak pernah mau jalani sila. Kamu satu-sat akan tumbang. Ketika angin besar. Ketika kamar buruk datang. Kamu tumbang punya. Oh banding saya masih sehat ya. Saya sehat sekarang. Tapi kamu mana tahu besok datang kamar buruk ditabrak mobil juga bisa aja. Atau naik pesawat tahu-tahu jatuh. Ya kita nggak ngerti ya. Makanya kita di dalam pesawat pun kita harus jaga diri. Selalu perhatikan tubuh. Perhatikan tubuh. Kalau jatuh ya amin-amin lah. Tapi kalau jatuh pun lumayan lah. Nggak lahir di alam bawah aja. Jadi sanggaho. Anakula. Ini jarang orang melakukan anakula. Anakula itu disiplin. Banyak orang nggak disiplin. Dia harus tulus dan disiplin. Anakula. Kaman tang. Pelaksanaan dan berkesinambungan dengan tulus dan disiplin. Jadi istri dan anak orang tua kita harus berkesinambungan. Bukan. Nanti dia ngambek kamu ikut ngambek ya. Nggak bisa lah. Kamu orang kur sebaik-baik mungkin. Itu ciri manusia yang hebat. Kalau dia punya anak. Kalau nggak punya anak ya lain ya. Nggak punya istri. Ini sih kan saran yang untuk orang yang punya anak dan istri. Ya. Sama ada adi yang. Benar dan tidak. Terhadap orang banyak gimana dekat lingkungan. Tadi kan terhadap keluarga. Tapi terhadap orang banyak itu banyak. Dia masih memiliki empat ini. Danansa. Dia suka berdana. Kan dan dia sudah pernah ceritakan. Kalau kehidupan ini Anda tidak menjalankan lima sila. Sebenarnya Anda rugi saya bilang. Kalau kamu nggak percaya hukum kamu, kamu pun rugi. Pertama, kalau kamu nggak mau berdana jalan sila dan samadhi. Nanti di sekitar kamu yang teman-teman jahat semua di sekitar kamu. Rugi atau tidak? Ini lima sila jalanin. Nanti kamu jalanin tak hasil. Justru yang datang semua yang baik-baik semua. Kamu yakin nggak? Saya mau tanya. Dan secara otomatis kamu membawa reputasi diri Anda. Oh ini orang hebat. Oh ini orang jujur. Oh ini orang nurut. Bisa dinasehati. Gampang dididik. Ngerti puja sama Alek. Mau jadi anak yang gampang dididik atau gampang susah dididik. Itu akan dia sepanjang umur dia itu dia akan mendapat nama baik. Oh ini hebat. Ya puja ya. Kalau tunjukkan kamu punya hebat ya. Jangan nama jelek yang ditinggalkan. Benar atau tidak? Nama Alek ya. Ingat ya. Jangan menyusah sendiri. Banyak orang yang menyusah dia sendiri. Padahal dia udah kama baik. Tapi dia menyusah sendiri. Selalu ingin melanggar apa yang menjadi susah. Nanti dia yang susah sendiri. Saya sih nggak susah sih. Ya sudah ditinggal aja. Jadi jangan jadi manusia kita harus bisa. Anak kula. Udah ya anak kula itu disiplin. Banyak orang nggak anak kula. Termasuk jadi pengurus pun banyak orang nggak ada tulus dan disiplin. Itu agak kurang. Jadi anda harus turut Islam. Kamanta. Kamanta itu perbuatan. Jadi anda berkesinambungan. Oke. Tak ada orang lain dan nancek melakukan dana. Kita melakukan dana itu. Jenis-jenis dana ini. Silvia udah lihat belum buku itu. Udah. Ya macam-macam. Ada dana-dana benda, dana permanen dan ini. Itu yang disiplin dana. Jadi siapapun anda boleh dana. Jadi bukan hanya orang tua kita juga harus berdana. Sudara juga harus berdana. Jadi intinya siapapun boleh. Tapi kita harus tahu mana yang lebih permanen. Sifatnya bisa cepat. Ada itu. Jadi dibaca. Dan nancek. Jadi dia tahu orang lain. Dia juga suka berderma. Dharma carian cek. Dharma carian cek. Dia harus mengajar dharma kebaikan dan kebajikan. Sebenarnya saya mau dia. Mengajar orang meditasi. Mengajar orang datang wihara. Itu baik atau tidak. Dharma kan. Kita mengajak dharma. Danan dharma. Jadi itu harus kamu lakukan. Dharma carian cek. Jadi anda harus mengajar dharma. Bahwa sesuatu harus dilampaui. Nyata kanan cek sanggaho. Sanggaho itu orang kuliah. Jadi kalau misalnya anda datang ke wihara. Wihara. Atau datang kebaktian. Atau apapun. Ada orang baru. Atau dia lebih miskin lah. Atau dia lebih jelek lah orangnya. Tapi kita orang kuliah. Sebagai sudara. Nyata. Nyata itu sebagai family. Jadi kita harus merangkul mereka. Tiga. Ini kasih papaknya. Satu. Ada satu. Ya. Alama empat. Pak Eri. Samanera. Ini dikasih Samanera balik. Alek. Nyata kanan cek. Nomor 16. Nyata kanan cek sanggaho. Jadi anda harus menganggap dia itu sebagai sudara. Jadi bukan sebagai orang lain. Itu tak ada orang lain lingkungan. Itu kita lakukan seperti itu. Jadi merangkul sebagai sanak saudara untuk pertolongan materi maupun spiritual. Ya memang kalau dia lagi susah ya. Ya terlain materi dikit bisa. spiritual tidak kita harus beri. Jadi bukan karena dia jelek atau dia lebih miskin kita harus tinggalin dia. Tidak. Tidak. Itu jadi banyak orang punya perasaan seperti itu. Nyata kanan cek sanggaho. Ana wajani kemeni. Ana wajani. Wajah itu sebenarnya cerah ya. Jadi tidak menghindari pekerjaan yang berkaitan dengan dhamma. Jadi anak-anak. Ana itu tidak ya. Dia termasuk sesuatu pandangan benar. Wajah. Jadi anda tidak bisa menghindari. Kamani. Kamani lakukan. Jadi anda tidak boleh menghindari pekerjaan yang berkaitan dengan yang disusul. Wajah itu termasuk. Ana wajani. Jadi anda jangan hindari. Kalau suruh berbuat baik harus. Ayo. Papa aja. Ayo. Ayo. Meditasi. Ayo. Ayo mancing. No. Harus begitu. Oh ayo pacaran. No lagi. Tidak. Ini namanya. Ana wajani kemeni. Jadi anda harus tahu. Kalau itu memang dhamma. Jangan hindari. Ajak orang. Meditasi. Ajak itu. Itu baik sekali. Sekarang yang ke 18 sampai 34 ini adalah sikap awal seseorang manusia yang berjuang untuk memiliki berkah utama. Jadi kalau anda tidak memiliki satu itu atau yang 17 ini anda harus punya seperti ini yang dari 18 sampai 34. Pertama, berusaha merawat sila. Ini yang dari 1821. Buddha suruh kita rawat sila dulu. Merawat sila. Arati. Arati itu apa? Menjauhi perbuatan terselah. Jadi ingat. Arati. Wirati. Wirati dari dalam. Arati itu dari luar. Dari luar misalnya contoh. Oh yuk. Kita rampok banget yuk. Kan dari luar kan? Oh no. Arati. Ah itu tidak. Harus dihindari. Harus menghindari. Jadi menjauhi perbuatan terselah. Dari kondisi luar. Jadi ada kondisi luar yang tidak baik. No. Wirati itu dari dalam. Dalam. Misalnya contoh. Lagi nafsu. Atau lagi seraka datang muncul. Atau lagi marah-marah muncul. Eh. Saya tidak boleh marah. Nah inilah ciri manusia itu cara merawat sila dia akan baik. Jadi sila tidak akan baik kalau kita tidak ada arati dan wirati. Jadi kita harus arati dan wirati. Wirati itu artinya menghindari perbuatan buruk dari kondisi dalam batin. Artinya loba dosa moha. Jadi anda hindari. Jadi kalau anda tidak ada pencegahan ini. Bahaya atau tidak. Maka Buddha bilang itu tidak berkah. Nah sekarang kita majapana cesanya. Mengendalikan pikiran dari gejolak nafsu, keinginan, dan perasaan untuk melakukan hal-hal yang dapat melemahnya. Kesadaran. Mabuk kepayah. Jadi sebenarnya mabuk di sini bukan hanya dari minuman saja. Tapi dari perbuatan juga. Ucapan kita mabuk. Contoh ya. Mabuk judi. Mabuk main game. Itu kan semua dari perbuatan. Benar tadi? Hah? Mabuk apa? Oh tidak. Itu termasuk mabuk nonton. Itu tidak boleh mabuk. Mabuk itu artinya tidak tahu waktunya. Jadi dia terbuai dengan loba dosa moha itu mabuk. Mabuk judi juga termasuk. Mabuk cinta juga termasuk. Itu termasuk si pokoknya boleh. Bukan berarti tidak boleh. Jangan mabuk lah. Game boleh main tapi jangan sampai dari pagi 24 jam ada main game. Ini tidak boleh mabuk. Majapana. Salah satu cara bagaimana merawat sila kita itu harus hindari hal ini. Majapana. Sanyamu itu seperti ingkat. Lebih kepikiran. Apamado ce damesa. Apamadena sampadeta. Itu apamado. Jadi apamado ce damesa. Terus berjuang dengan penuh perhatian pada nama rupa timbul lenyap yang berada di jasma dikasa sendiri. Jadi anda selalu mawasa. Buddha kan ada di dama pada satu. Orang yang tidak sadar sesungguh dia sudah mati. Apamado. Apamado. Apamado itu paling baik. Jangan terlena. Ini cara merawat sila. Yang kedua, Buddha menghormati guru, Sang Buddha, pembimbing diri sendiri dan para praktisi lain. Garawo, bersikat hormat dan taat. Jadi terhadap guru, termasuk orang tua, pembimbing, termasuk diri anda sendiri. Kepada praktisi, kita harus ada garawo. Harus ada rasa hormat. Jadi bukan tidak ada rasa. Ada rasa hormat. Dan taat. Jadi kita memang mau taat menundukkan kesombongan kita. Garawo ce. Niwato ce. Merendah hati dan tidak sombong. Niwato itu, dia itu tidak sombong. Dia bisa menerima apapun termasuk nasihat dan sebagainya. Niwato. Santu di ce. Santu di ce. Dia merasa puas dalam kesederhanaan dan pengendalian. Jadi banyak orang tidak puas dengan kesederhanaan. Kata nyuta, tahu menghargai budi jasa dengan meniru yang baik. Jadi banyak itu kata nyuta itu balas budi. Balas budi kan macam-macam ya. Kita harus ingat jasa orang. Termasuk orang tua kita itu dia ada jasanya. Jadi kita harus balas. Jadi makanya di dalam 3 nikah yang Buddha mengatakan. Kalau ada di dunia ini ada 2 orang tidak bisa dibalas jasa itu. Dengan Anda minci dia atau Anda oles-oles minyak atau kasih uang banyak pun tidak bisa dibalas. Tapi hanya bisa dibalas kalau dia tidak suka berdana, ajak dia berdana. Dia tidak suka sila, ajak dia sila. Dia tidak suka meditasi. Maka itu jasa sudah baik sekali. Ini sudah lunas. Maka di dalam kita sehari-hari sering kita bilang syukyamche. Saling mengutang. Itu kadang-kadang benar juga sih. Mungkin kehidupan lampau kita tidak pernah membawa orang tua kita mencapai kesucian. Itu juga utang. Tapi kata Buddha kamu di kehidupan ini bisa membawa orang tua kamu mencapai sota panah. Itu lunas semua. Kamu mau orang tua mencapai sota panah kamu juga berjuang juga lah. Benar tadi. Kalena dhamasawana. Kalen itu kalah. Kalen itu waktu. Jadi ada waktu yang tepat. Anda harus mendengar dhamasawana. Mendengar dhamasawana dan mempraktekannya. Harus praktekannya. Yang ketiga mau belajar dan mempraktekan. Itu yang penting mau belajar dan mau praktek. Benar atau tidak. Itu juga berkah. Ganti. Bagaimana cara mau belajar kita harus sabar. Ganti. Saya tanya Anda. Kenapa orang bisa sabar? Kenapa? Pintar ternyata dia. Karena dia mau terima. Jadi apapun kamu harus mau belajar apapun kamu harus bisa menerima keadaan apapun. Ganti. Soasacate. Mudah dinasihati. Menerima apa adanya dengan menyadari dan mencata. Jadi kita harus soas. Sacate. Samana. Dan samana itu betapa ya. Jadi Anda harus berguru dan berdiskusi pada samana yang berpengalaman. Jadi Anda misalnya meditasi pun harus cari guru yang berpengalaman. Kalau enggak, enggak bisa diskusinya. Kalena dhamasawana. Kalena itu kalah. Waktu yang tepat Anda sakaca itu bahas dhamanya. Anda minta pengarahan dari pertapa itu. Jadi kadang-kadang Anda butuh interview. Itu salah satu cara mau belajar. Saya mau belajar itu seperti itu. Yang terakhir itu pengendalian diri dengan berjuang. Itu semua dari meditasi. Tapo. Tapo itu meditasi sih. Melakukan tapa, meditasi atau bawana. Melaksanakan satu jalan mulia berunsur delapan. Itu empat ini sebenarnya itu di sangga. Sangga itu siswa sangbaga telah bertindak baik. Bertindak lurus, bertindak benar dan takut. Nah ini sebenarnya Tapo. Itu dia harus bisa melaksanakan. Brahmacharian C. Menjalankan kehidupan suci mengutamakan satu jam. Jadi Brahmacharya. Brahmacharya. Brahmacharya itu beda lagi. Brahmacharya itu orang menjalankan kehidupan suci. Yaitu dia harus apa? Mengutamakan satu jam mulia berunsur delapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang disebut menjalankan kehidupan suci itu Anda harus mengutamakan. Arya Sacanak Dasanak menyelami empat kebenaran mulia. Arya Sacanak itu empat kebenaran. Arya itu suci, pengetahuan suci. Pengetahuan suci itu yaitu empat kebenaran mulia. Merealisasi satu jam mulia berunsur delapan dengan melihat dan mematangkan anicah hingga mengalami duka dan anatta. Ini anicah, nanti kamu sudah bilang. Meditasi harus lihat lenyap, 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 lenyap. Sampai matang kamu akan mengerti duka anatta. Nanti kamu akan mengerti sendiri. Tapi kalau misalnya sakit Anda tidak pernah mau berjuang sampai lenyap. Ngantuk tidak pernah mau sampai lenyap. Pikiran juga tidak mau sampai lenyap. Anda tidak bisa matang. Jadi sebenarnya dalam meditasi anicah. Dhamma wicah itu anicah. Anicah itu harus dipraktik. Kalau duka anatta itu nanti munculpannya sendiri. Nanti kamu mengerti sendiri. Bukan dilihat dukanya. Duka tidak bisa dilihat. Terseret itu bukan. Kalau kita lihat itu apa? Anicahnya. Pokoknya dia muncul ngantuk, dia harus lenyap. Muncul baik pikiran, dia harus lenyap. Lenyap, 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 lenyap itu. Nanti Anda paham. Ternyata tadi saya tidak lenyapin, saya akan diseret. Ternyata ada aku yang sakit. Jadi di situ. Nanti kamu akan mengerti sendiri. Nibbana secara kira, tercapailah Nibbana. Meliriki satu jam. Maka di dalam satu suta lagi yang tadi saya bandir sebekan. Orang kehidupan ini dia mahir melenyap loba dosa moha. Sebenarnya Nibbana sudah dekat dia. Memang kuncinya di sana doang. Tidak ada yang lain. Tentunya harus sedia waktu yang memadai untuk berpraktek. Lalu apa? Kalau Anda 34 Anda sudah miliki, kualitas mental seseorang manusia yang memiliki berkah utama itu dari 35 sampai 38. Saat mengalami lokadama. Lokadama itu untung, rugi, kenal, tidak kenal, hujatan, sanjungan, kebahagiaan dan penelitian. Ada delapan kan? Batinya tidak terpengaruh. Jadi dia tidak goyang punya. Setidak mengalami ini dia tetap mantap. Dia tetap. Ya maka bandirkan. Kalau muncul masalah Anda pergi duduk penyapin. Selesai itu. Mohoki pergi duduk sebentar. Mungkin ada kilesa yang nutup kita. Lagi mau marah-marah. Jangan marah lah. Ngapain saya marah. Mau marah kita menanam kamar lagi. Jadi rugi kita. Jadi kita tidak melaksanakan. Jadi ciri manusia kalau dia sudah bisa praktek seperti yang tadi yang di atas ini. Dia secara otomatis dia bisa mengendalikan diri. Oke. Putaset lo kadai. Cita yang senang. Cita itu kesadaran itu dia pasti tidak terseret. Asokang widajang kemang. Asokang itu tidak melekat. Soka. Soka itu sedia. Jadi dia tidak melekat. Dan tahu. Karena dia tidak melekat. Dia sedih datang. Dia sadari catat sedih pun denyap. Sebenarnya yang dimaksud asokang itu. Jadi bukan tidak sedih. Artinya tahan-tahan tidak mau sedih. Bukan. Ketika sedih datang. Ada satu peristiwa membuat kamu sedih sekali. Kamu bawa meditasi sampai dia denyap. Kau sampai denyap. Ya asokang. Wirajang. 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 Tidak marah. Tidak menimbulkan kekotombarin ke desa baru. Jadi intinya gini. Wirajang itu kayak gini. Jadi kalau kita mau marah datang. Supaya dia tidak mau muncul. Tidak membuat tambah kamar baru. Denyapin dia. Makanya uniknya dari meditasi itu di sini. Seninnya di sana. Uniknya di situ. Paham? Jadi kita mampu mengendali kita. Jadi kalau marah datang. Naksudah anak kita bisa kendali. Gampang itu semua. Nantilah saya harap anda bisa. Kemang. Kemang itu sabar ya. Damai ya. Tenang, damai, batin tetap seimbang. Kalau anda bisa menjalankan. Yang tadi semua. Satu jalan mulia belum. Sudah. Pasti punya kemang. Anda tenang. Jadi kalau ada masalah. Bukan cari dukun. Bukan cari apa-apa. Dia cari ke dalam. Selesaikan. Selesai dia. Tapi itu harus. Lalu apa? Buddha menyarankan. Eta disani kat doana sabatama paradita. Sota so. Sabata so tingga cantik. Tante samang. Setelah kualitas-kualitas diatas dilakukan. Makluk-makluk bagaimana juga akan. Tidak akan tertaklukkan. Dalam bagaimanapun. Aman dan kemanapun senantiasa aman. Jadi disini artinya. Kalau kamu menjalani sila dan sama di anda dengan baik. Nanti kita akan dibungkus oleh sebangsa. Kayak bungker ya. Ada yang niat jahat tidak bisa masuk punya. Karena dia muncul dari dalam. Setelah anda sudah capai di dalamnya baik. Kenapa anda jalan lima sila. Saya ada lima sila saya jalanin. Dia bungkernya tidak kuat. Karena dalamnya masih dorong dia. Jadi hancur lagi. Dorong. Jadi lebih baik supaya bungker ini bersih. Kuat. Kokoh. Menghadapi lainnya. Ini dibersihkan dulu. Kalau sini sudah bersih dia tidak merusak di dalam. Tidak merusak di dalam. Bungker kita makin tebal makin tebal. Sehingga tidak ada yang bisa ngalahkan anda. Buddha. Buddha bilang. Eta disani katwana. Sabat tamat. Sabat itu semua ya. Sabat tamat para jita. Sabat tasau tingga cantik. Kamu kemana pun aman. Jadi kita tidak takut lagi. Banyak orang. Tante sang. Manggala muta manti. Sabat. Sabat. Saya sudah malam. Kita dengan nama karanya. Tidak usah metacenting lagi ya. Jadi. Manggala sutta ini. Kalau anda direnungkan dengan baik-baik itu sangat luar biasa. Benar. Jadi saya saran. Jangan putus asa ketika muncul kilesa yang sangat kuat. Anda langsung. Tidak bisa. Meditasi itu dia sebagai seorang seniman. Dia harus tahu. Seni batu itu juga harus tahu. Batu apa yang dia paham. Kalau dia batu juga batu cadas. Ada batu kali. Batu kali kasar loh. Ketok sebentar hancur semuanya. Itu tidak bisa. Diperlakukan berbeda. Tapi saya saran yang patung-patung. Sejauh sekali dia. Mereka itu. Dia tahu itu. Kita seorang pemeditator itu tidak tahu. Jadi kita juga harus tahu bahwa kamar lampau kita juga pernah. Mungkin pernah bunuh manusia. Bunuh orang tua juga pernah ya. Jadi kita tidak tahu aja. Pas dia muncul ya keras loh dia. Ada yang batunya apa. Kayak marmer. Ada yang kayak giong. Itu kan keras sekali. Tapi halus dia. Beda keras sama batu. Batu kali itu keras. Tapi kasar itu. Jadi kinesa juga ada yang kasar. Ada yang halus. Ada yang keras kepala juga ada. Jadi memang hadapinya harus dengan lembut. Kamu dengan lembut. Maka kamu satu persatu kamu mempuras dia. Nah ini salah satu bandit sangat salut. Ajanta cave itu ya. Itu cave itu gua batu. Satu gua itu satu gunung batu. Di tengahnya dia pahat. Jadi wihara loh. Ada di India itu. Nanti tournya mau kesana. Hebat sekali. Saya kagum dengan Ajanta Alora. Ada 32 cave-nya. Macem-macemnya. Itu rupang. Bukan didatangin dari. Di sana di dalamnya pahat. Saya bingung. Ini zaman. Zaman. Belum zaman laser. Kok bisa ya. Masih dengan niat ya. Sekeras apapun kita bisa tembus. Jadi gak usah takut. Kilesa itu bisa kita selesaikan dia. Gak usah takut. Kita sedia waktu yang memadai. Lembut yang penting. Jangan keras-keras sama dia. Keyakinan ini yang miliki. Minggalah ini. Oke. Mari kita tutup. Sadu. Sadu.